Saya baru mendengar dari Pak Farhan, bahwa ternyata orang yang datang ke markas itu, itu bukan satu, meskipun pakai mobil diplomat. Karena orang akan mengasosiasikan orang yang pakai mobil diplomat. Ayah saya ini pernah diplomat, saya mau naik mobil ayah saya pakai CD gitu, itu ayah saya larang. Jangan. Karena kamu bukan pejabatnya, nggak bisa seperti itu. Yang boleh naik hanya diplomat saja. Iya, diplomat saja. Yang bertugas, yang berundang untuk ada di situ. Jadi minjemin mobil aja nggak boleh. Hal yang kedua dari Pak Farhan yang saya dapat adalah, ternyata ini orang tercatat di badan intelijen Jerman. Artinya apa? Artinya, mereka ini melakukan tindakan intelijen. Menggunakan fasilitas diplomatik. Harusnya kan kalau intelijen itu sunyi, senyap, tidak boleh ketahuan. Saya tadi katakan kayak intelijen Melayu, intelijen tapi bawa pistol. Ini intelijen tapi pakai mobil CD. Gimana ini ceritanya? Nah, artinya klarifikasi yang dilakukan oleh Redubus Jerman, itu nggak benar bahwa ini inisiatif sendiri, mau membuka, mau ketahui tentang demo dana dan sebagainya. Jangan-jangan lebih dari itu. Oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa melakukan persona non grata karena dia bukan diplomat, ya mungkin kita dengar sekarang ini adalah yang bersangkutan sudah dipulangkan oleh Kedutaan Besar Jerman. Kenapa kita lakukan protes diplomatik? Kedutaan Jerman bisa dikatakan berbohong ini, Prof. Hikman? Satu, berbohong. Dan kedua, tindakan mata-mata yang terungkap. Nah, gitu. Pada waktu ada isu, isu padahal pada waktu itu penyadapan terhadap telepon para pejabat tinggi oleh intelijen Australia. Itu begitu marahnya Bapak Presiden ketika itu, Presiden SBI, sampai kemudian dibekukan berbagai kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Nah, kalau misalnya ini terjadi terhadap personil dari Kedutaan Besar Jerman itu, menurut saya harus protes diplomatik, harus keras.